Oke kali ini saya akan coba mengelas atau memberikan tips untuk pengelasan yang menggunakan atau bahannya besi galvanis ya ini besi galvanis atau kalau ada holo galvanis bagaimana pengelasan di besi galvanis yang pertama itu harus menggunakan mesin las yang mik ya karena mesin las mik itu lebih mudah dalam pengelasan di besi galvanis karena posisinya bisa lebih tipis ya untuk pengelasan lebih tipis jadi lebih mudah dengan menggunakan proses yang mik yang kedua harus menggunakan yang solid wire yang menggunakan co2 karena untuk pengelasan galvanis menggunakan co2 itu lebih mudah ya lebih gampang ya jadi harus menggunakan yang co2 dan posisi untuk sambungan ini adalah posisi untuk pengelasan yang menggunakan co2 ya jadi menggunakan yang co2 nah untuk pengelasan menggunakan besi galvanis yang pertama itu besi ini atau plat galvanis ini harus digerinda terlebih dahulu ya supaya lapisan luar yang dari galvanis ini terkelupas ya sehingga dalam pengelasannya itu akan lebih mudah lebih gampang ya jadi supaya besinya itu menempel dengan sempurna ya harus menggunakan atau harus di kerinda terlebih dahulu ya untuk bagian luarnya dan terlebih dahulu ya selamat menikmati 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 dibersihkan jadi harus di gerinda terlebih dahulu baru dilas ya ini tip pengelasan di calvanis di besi calvanis di posisi pelatnya itu harus di gerinda terlebih dahulu ya ini posisi yang di gerinda di posisinya menempelnya tidak sempurna dan melelehnya itu tidak sempurna ya ini posisi yang sudah di gerinda ya atau sudah dibersihkan dengan batu gerinda Oke mungkin itu Hai tip penguasan di besi galvanis atau di holo galvanis yang jelas menggunakan mesin lasnik itu lebih bagus ya lebih baik dibanding menggunakan kawat las yang MMA yang elektroda untuk pengelasan di galvanisnya terima kasih telah menonton